Intro Pedagang kaki lima di alun-alun kota Magelang berkeluh kesah akibat diterapkannya PPKM darurat. Pasalnya aturan ini membuat pendapatan mereka menjadi menurun. Pedagang kaki lima di alun-alun kota Magelang berkeluh kesah akibat diperlakukannya PPKM darurat Jawa-Bali pada 3 Juli hingga 20 Juli mendatang. Pasalnya seluruh pedagang dilarang menggunakan fasilitas makan di tempat sehingga membuat para pengunjung merasa kurang nyaman dan tidak berminat untuk datang ke alun-alun. Hal ini membuat pemasukan para pedagang menurun drastis. Pengunjungnya berkurang, lagian tidak ada meja kursi sehingga membuat pengunjung tidak berminat untuk datang ke sini apalagi saat pengunjung baru mau beli sudah disuruh pulang karena berproses take away. Jam profesional itu jadi jam berapa? Biasanya kita dari jam setengah empat sampai jam, sampai selesai lah jam dua belas. Sekarang cuma dibatuh sih dari jam tiga sampai jam sembilan saja. Untuk penghasilan? Penghasilan yang tadinya kita bisa mencukupi untuk kebutuhan biaya anak sekolah, membayar puntraan. Sekarang turun drastis mas, mas sampai pusing ini biayanya. Semoga PPKM ini segera berakhir dan jangan diperpanjang lagi. Kasian para pedagang sini yang mempunyai anak-anak sekolah, yang mempunyai biaya-biaya yang lagi selesaikan, karena tidak ada pemasukan yang bisa mencukupi. Para pedagang mengharapkan adanya solusi yang terbaik setelah sering merugi sejak diberlakukannya kebijakan PPKM Mikro hingga PPKM Darurat saat ini.